Partai Golongan Karya wilayah kota Pontianang memastikan diri siap ikut berperang, memperbutkan kursi wali kota pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2018 mendatang. Lambatnya pengambilan keputusan yang terjadi diakui karena dampak dari persoalan internal yang menimpa partai secara nasional beberapa waktu lalu. Saat ini Golkar baru saja akan membentuk panitia seleksi penjaringan calon dan rencananya realisasinya dimulai pada bulan Juni ini. Setelah penjaringan selesai, tentu bakal calon yang terpilih segera ditunjuk. Tak menutup kemungkinan, partai berlambang Pohon Beringin ini hanya berkoalisi atau menjadi pendukung saja. Di internal akan kita jaring semaksimal mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan ada koalisi-koalisi lebih lanjut. Jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya Golkar siap untuk pilkada 2018 ini. Baik nanti mencalonkan atau mungkin bisa sebagai koalisi bisa saja nanti mendukung, tapi yang jelas kita Golkar siap dengan kadernya. Sebagai prioritas ketua, Heri Mustamin menjelaskan ia tentu siap maju jika diinginkan oleh partai. Sementara mengenai sistem dan mekanisme pencalonan, Golkar mengakui telah memiliki jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan bakal calon ini bahkan terbuka secara luas, baik dari kadar internal maupun bagi calon di luar partai. Ion Setiawan, Kompas TV Pontianak